Pemirsa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berikan pemaparan terkait bahayanya narkotika di kalangan generasi muda. Hal ini guna meningkatkan jati diri, mahasiswa menuju NKRI berdaulat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan setel box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Udina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV. Inspirasi kita. Rabu 9 November 2022 bertempat di Balayarung Universitas Jambi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menjadi pemateri dalam memberikan pemaparan mengenai bahayanya narkotika di kalangan muda. Dengan tema tingkatkan jati diri mahasiswa menuju NKRI berdaulat. Dalam pemberian materi dilakukan langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brikjenpo Wisnu Handoko, dan dihadiri serta sekaligus dibuka oleh Rektor Universitas Jambi Sutrisno. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brikjenpo Wisnu Handoko, memaparkan kegiatan ini dalam rangka melaksanakan deklarasi perang melawan narkoba untuk wujudkan kampus bersinar atau bersih dari narkoba, serta bersama-sama perangi narkoba. Deklarasi perang melawan narkoba untuk mewujudkan kampus bersinar atau bersih narkoba. Jadi diharapkan tentunya dibutuhkan kerjasama, peran serta, dan komitmen. Komitmen oleh semua pihak untuk perang melawan narkoba. Nah, kegiatan tadi pagi bersama Rektor Universitas Jambi dan seluruh Universitas Akademi, kita bersama-sama mendeklarasikan perang melawan narkoba. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembekalan mental terhadap mahasiswa-mahasiswi baru di Universitas Jambi. Pesan saya hanya satu, mari kita bersama-sama bergotong-royong perang melawan narkoba untuk mewujudkan Universitas Jambi bersih narkoba. Salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Iqbal Jek TV, Melaporkan